Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Samira di seluruh penjurutan air, gimana kabarnya pada hari ini? Kembali lagi di Samira TV dan kembali lagi di program kesayangan kita, Inspirasi Umuraku. Bangun kisah suksesmu menuju ke Baitullah. Hari ini, sahabat Samira, kita sudah kedatangan seorang yang luar biasa, mantan seorang housekeeping dari sebuah hotel di Pontianak, dan sekarang beliau sudah menjadi seorang pesyiar Baitullah. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana kisah inspirasinya. Beliau menjadi seorang pesyiar Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaiful, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkhair, Ustaz. Alhamdulillah, berkhair. Baik Pak Syaiful, hari ini senang rasanya Pak Syaiful bisa hadir di program Inspirasi Umuraku. Boleh? Alhamdulillah. Kering kepada teman-teman, kepada sahabat Samira di seluruh Indonesia yang hari ini sedang menonton. Mudah-mudahan bisa menambah semangat mereka untuk tetap bersyiar walaupun di tengah wabah corona ini. Nah, sahabat Samira, kita mau bincang-bincang dulu nih dengan Pak Syaiful. Gimana sih profil beliau ya? Tadi saya katakan beliau adalah seorang mantan housekeeping. Nah, kita mau ngobrol nih sama beliau. Gimana ceritanya ya? Pak Syaiful, boleh kita berbagi dulu gimana sih? Tanya Pak Syaiful dari seorang housekeeping ya, mantan housekeeping menjadi seorang pesyiar Baitullah. Boleh disampaikan kepada kita? Nah, jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya sebelum masuk jadi pesyiar Baitullah, hadirin. Saya bekerja di salah satu perusahaan perhotelan di bagian housekeeping. Nah, dari tahun 2015 saya masuk sampai mengenal di DGI akhir tahun 2018, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun ya. Nah, di housekeeping, ini saya sudah lama ya dengan gaji yang tetap-tetap gitu aja, seperti itu ya, hadirin. Dan, Alhamdulillah, setelah saya scroll, ini sebenarnya korban ini, Ustaz, korban Facebook Ustaz. Saya scroll, scroll ada, kenal sama yang salah satu akun Facebook Umroh Kalbar, ternyata Kepala Cabang Giza, Ustaz Anwar. Semoga beliau sehat, walafiah, karena bersama beliau saya bisa gabung di sini. Akhirnya, saya lihat profil-profilnya, Masya Allah. Yang pertama saya tertarik itu, Umroh dulu, bayar belakangan, Masya Allah. Umroh dulu, bayar belakangan, itu sangat saya tertarik. Setelah di scroll lagi, profilnya ada segmen yang di situ menawarkan kemitraan. Wah, saya pikir, ini kesempatan, kata saya kan. Kesempatan untuk menjadi pesiar Baitullah, meskipun dengan profile saya yang sebagai housekeeping, saya tetap bisa jualah. Karena apa? Jualannya, Insya Allah, mudah. Insya Allah, mudah dengan tagline Umroh dulu, bayar belakangan. Nah, itu meskipun kita tidak punya brand ambassador dalam artian, kita bukan siapa-siapa, bukan seorang ustadz dan penceramah. Insya Allah, saya bisa jual. Pikir saya seperti itu, kan? Karena ada program Umroh dulu, bayar belakangan, bisa merah kerempal. Seperti itu, Tan. Oke, Pak. Setelah itu saya, gimana, Tan? Lanjut, Tan? Ya. Baik, Pak Saiful, dulu ketika pertama kali bergabung menjadi pesiar Baitullah, jadi Samira Travel ini, bulan apa waktu itu tepatnya? Atau di tahun berapa? Di tahun 2018 akhir, ustadz. Kurang sekitar Oktober, November seperti itu. Waktu itu, Ustaz Anwar lagi di Mekah. Saya hubungi responnya, karena sibuk ya, kurang respon. Akhirnya saya tunggu-tunggu sambil lihat di Youtube, di DGI. Dulu kan masih DGI, Sar, ya? Iya, betul. Sekarang sudah sama. Nah, DGI. Oh, Masya Allah, gemahnya luar biasa. Itu sebenarnya korban ini, korban media sosial. Iya. Oke. Berarti tepatnya akhir 2018 kurang lebih berarti sudah satu tahun tiga bulan, ya? Satu tahun tiga bulan. Di Samira Travel nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak Saiful, ya? Kita akan lanjutkan kembali di segmen selanjutnya, ya? Tentang bagaimana Pak Saiful nih, inspirasi umrohnya. Dulu punya mimpi yang begitu besar menjadi seorang tamu Allah, tamunya Rasulullah. Dan akhirnya Allah SWT kabulkan mimpinya untuk menuju ke Baitullah. Ya, bersama dengan Samira Travel. Sahabat, tetap di sini. Jangan kemana-mana.